Yang kemarin sempat kena trotol dan Alhamdulillah bisa sembuh. Ini kawan, video kali ini adalah video cara mengobati tanaman timun yang terkena penyakit dari jamur-jamuran, ada trotol, bercak daun, kudis. Kalau di tempat saya itu apa ya namanya? Namanya itu penyakit mendes kawan. Penyakit ini sangat sulit untuk diobati dan Alhamdulillah setelah saya obati dengan racikan-racikan dan ramuan, Alhamdulillah selang berapa hari itu tanaman saya bisa pulih kembali. Jadi bahan-bahan apa yang saya aplikasikan untuk mengatasi penyakit mendes, simak terus videonya kawan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cara tepat untuk mengatasi penyakit busuk batang, bercak daun, pintuk pora, pokoknya yang disebabkan oleh jamur di masa-masa generatif dan yang paling ampuh yang selama ini saya pakai. Yang pertama kita menggunakan, ini Amistartop. Yang saya gunakan ini cara kerjanya sistemik, jadi dari dalam. Yang berban aktif, yang pertama adalah Asoxistrobin, terus yang kedua adalah Difenoconazole. Ini Asoxistrobinnya itu yang 200 gram per liter, Difenoconazole-nya 125 gram per liter. Ini yang kerjanya sistemik untuk mengatasi bujuk batang, bercak daun. Ini tanaman timun saya yang ketiga, ini juga kena, jadi ini saya mau semprot menggunakan ini untuk mengatasi trotol yang seperti ini, bercak daun. Yang kedua, yang kontak itu saya menggunakan yang berban aktif, Klorotalonil. Merk dagang itu banyak sekali, dakonil, pokoknya yang belakangnya itu nil-nil-nil, itu yang 75%. Ini saya yang kontak menggunakan ini, terus untuk menjaga buahnya atau bunganya tetap kuat dan tetap bagus, itu karena di masa generatif saya menggunakan MKP dari Pak Tani, ini bisa lainnya yang penting kandungannya. Kandungannya yang pospatnya itu tinggi 52% dan kaliumnya 34%. Ini yang saya gunakan di fase generatif. Lupa juga menggunakan magnesium sulfat, ini sebagai transporter atau sebagai pemengangkut nutrisi-nutrisi ke seluruh tanaman. Ini magnesium sulfat, merknya dari Pak Tani. Tidak lupa kita juga menggunakan H2O2. Ini 16 liter, saya kasih sekitar 30-40 ml. Tidak lupa juga menggunakan perekat, perekatnya itu terserah kalau saya, ini paling murah, efisien, pakai mama lemon juga bisa. Ini pakai ini, satu liternya hanya 10 ribu, ini juga bisa. Semoga penyakit bercak daunnya bisa sembuh, trotol. Kalau di tempat saya itu namanya penyakit mentes, kawan. Ini sangat sulit untuk mengatasi penyakit itu, karena apa yang diserang itu langsung jaringan-jaringan tubuh tanaman. Jadi, batangnya pun itu bisa terserang itu. Jadi, kalau tidak cepat diatasi, sangat bahaya sekali. Makanya, ini karena sudah ada berapa, berapa, dua atau tiga titik yang kena, maka saya semprot sama ini. Langsung kita praktekkan dan kita aplikasikan. Terus kita aduk seperti ini. Perekatnya, saya kasih dua butuh. Untuk tanki yang 16 liter. Kita masukkan. Yang kedua, kita tidak ketinggalan dulu. H2-U2. Ini hati-hati. Sebelum pegang ini, tangan kita basih dulu, kawan. Karena ini sangat cepat reaksinya. H2-U2-nya kita kasih 30-40 mili, kawan. Ini saya kasih 30 mili. Hati-hati menggunakan H2-U2, kawan. Cepat. Kalau kena tangan, langsung kita basahi. Ya, tidak apa-apa sih sebenarnya. Terus, Yang ketiga, kita kasih Hami Startup. Kita kasih satu tutup. Hami Startup-nya. Kita kasih satu tutup. Kita aduk. Kita kasih dua setengah setengah. Karena untuk pengobatan. Kalau untuk penyegahan, Biasanya saya kasih 2-3 sendok, kawan. Untuk klorotalonik. Kita aduk. Kita masukkan. Kita masukkan. Tengah Lutulunusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus yang terakhir ini masih terakhir dan yang ini ini juga kita kasih magnesium sulfa itu sekitar satu setengah sendok di bahan yang kita gunakan ini ada magnesium sulfat ada MKP H2O2 untuk pengobatan kontaknya kita gunakan klorotalonil yang sistemnya kita gunakan kamistatop jangan lupa pakai peratap aduk-aduk kita masukkan sudah langsung kita aplikasikan kita aduk dulu ya tinggal kita aplikasikan nanti di timun itu penyemprotan kawan yang kemarin sempat kena trotol dan Alhamdulillah resah sembuh oke cukup sekian video dari saya kalau ada yang tidak paham bisa baku hantam di kolom komentar ada kurang lebihnya mohon maaf ini surat al-mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati